Halo apa kabar semuanya, ketemu lagi dengan Futur Reza Dan langsung aja hari ini kita akan membahas satu produk Yaitu sebuah TWS Yang ternyata bisa memberikan experience yang menurut saya oke banget Padahal harganya tuh gak mahal Ini dia adalah Ya, Anchor Soundcore Live P2 Mini Merk Anchor mungkin sebagian orang lebih identik sama charger, sama powerbank ya Tapi buat yang belum tau bahwa mereka tuh sebenernya udah cukup lama main di bidang audio Dengan label Soundcore Untuk TWS yang ini, ini adalah salah satu dari produk yang muncul Pas saya lagi liat-liat 12-12 ya minggu lalu Harganya oke Dan kalau mungkin nanti minat langsung aja bisa dibeli Dan pakai kupon yang ini untuk official store-nya di Tokopedia Oke, jadi ada beberapa poin menarik yang waktu itu saya lihat Yaitu satu, pilihan warnanya bervariasi banget Terus dia baterainya yang dikatakan tahan 32 jam Versi Bluetooth yang baru banget ya Bluetooth 5.2 Waterproof dan ada equalizer Untuk sebuah produk yang kayak gini, harganya menurut saya sih gak terlalu mahal Dan bisa dibilang layak buat dicobain Jadi menurut saya kenapa enggak? Nah, ini dia untuk kotaknya cukup sederhana dengan brand dan keterangan produk Cukup disayangkan sih, gak semua selling point menarik yang mereka pajang di website Ada di kotaknya, tapi yaudahlah ya Untuk isinya sendiri kelihatan cukup standar, tapi ada yang spesial Di sini ada TWS dan juga charging case-nya, terus ada buku manual, ada kabel USB-C untuk ngecas, dan set tips pengganti untuk eartipsnya Nah, ini yang menurut saya spesial, karena dalam plastik kecil ini ternyata ada 4 pasang eartips ya Ditambah sepasang yang udah nempel di TWS-nya, itu total jadi ada 5 pasang Bener-bener setiap ukuran itu, setiap orang bisa mencari yang bener-bener pas Mulai dari extra small, XS sampai XL itu dikasih semua Sekarang kita lihat lebih dekat ke TWS-nya Kotaknya itu gak macem-macem sih sebenarnya Cukup compact dan ringan Finishing-nya mayoritas matte, tapi ada sedikit yang glossy Terus di atas ini ada logonya, pas dibuka ada tombol yang bisa dipakai untuk pairing Habis itu ada lampu indikator baterai yang akan nyala ya pas kita cas atau kita buka kotaknya Dan di belakang dia ada port USB-C untuk ngecas Gak ada wireless charging, gak masalah ya namanya juga Produk gak mahal jadi bisa dimaklumi Untuk TWS, bentuknya dia seperti ini ya Model in-ear yang masuk ke rongga telinga dan dia ada batangnya Sampai seperti kotaknya, TWS-nya ini juga punya kombinasi finishing ya, campuran Bagian batangnya itu finishing-nya matte Sedangkan yang di atas dia tuh glossy Jadi ya gak flat gitu ya Bentuknya jadi kelihatan ada dimensi, ada yang flat, ada yang glossy Untuk fitting di kuping, pengalaman saya pakai Ini tuh enak dia gak gampang copot Sekalipun kita kayak banyak gerak gitu ya Banyak gerak, lagi olahraga atau apapun Gak gampang copot, gak pegel juga ya Untuk dipakai berlama-lama Dan satu lagi yang menurut saya oke adalah Passive noise cancelling-nya itu oke Jadi cukup banget untuk menisolasi suara dari luar saat kita gunakan Sekalipun dia gak ada active noise cancelling Ini menurut saya udah oke banget Di bagian batang atau tepatnya yang ada logo Di sini tuh ada sensor sentuh untuk kita input perintah Detail ada di kertas ya, manual bisa dibaca sendiri kalau udah beli Dan so far menurut saya udah cukup oke fungsinya Buat dipakai sehari-hari ya Mulai dari rewind, buat fast forward, angkat atau reject telpon Sampai ganti equalizer itu bisa lewat sini semua By the way, soal equalizer itu ada 3 jenis di TWS ini Yaitu signature, ada bass boost, dan juga podcast Semua itu bisa diganti lewat TWS langsung dengan tap 3 kali di TWS sebelah kanan Tapi perlu diketahui juga kalau TWS ini tuh gak ada aplikasi tambahan yang di handphone Jadi semua kontrol termasuk ganti EQ itu langsung di CD Palingan sedikit masukan aja nih Mungkin di seri-seri berikutnya Bunyi beep me itu bisa dibikin beda tiap equalizer Atau bahkan disebutin EQ AP lagi aktif Kalau sekarang bunyi beep me itu sama semua Jadi kalau kita ganti EQ nya gitu equalizer nya Ya kita taunya hanya berdasarkan feeling Atau berdasarkan ya kita udah tau suaranya lagi aktif yang mana Terus gimana dengan sound quality nya Nah disini kan salah satu highlight di kotaknya juga tertulis yaitu 10mm driver with deep bass ya Jadi fokusnya memang ada di bass ya Kalau buat yang nyari atau nanya suaranya kenceng gak bang pas dipakai Suaranya kalau menurut saya sih kenceng-kenceng aja Dan menurut saya gak disarankan buat kita pakai di volume atas 70% gitu ya Karena menurut saya itu kenceng banget Abis itu kalau dari segi karakter Ini emang bass banget yang dikedepankan Jadi memang cocoknya buat yang suka bass Di preset EQ yang signature aja Bass nya itu menurut saya udah kenceng udah lumayan tebel Tapi kalau kita masuk ke bass boost itu lebih kenceng lagi Sehingga sebagian orang mungkin dengernya agak over ya Tapi buat sebagian orang yang emang suka bass kenceng Seperti mungkin musik sehari-harinya tuh kayak EDM gitu ya Atau yang jadak-jadak segala macem Kayaknya sih bakal suka dengan karakternya Untuk mid dia menurut saya cukup Tapi memang gak yang terlalu maju Sedangkan buat high atau treble nya Dia gak terlalu keluar suaranya ya Ada tapi maksudnya bukan yang sampai gimana banget gitu Jadi ya balik lagi emang ini selling pointnya adalah bagian bass nya tadi Tapi tetep sih kalau buat secara keseluruhan untuk dipake sehari-hari Apalagi buat orang yang mungkin kupingnya tuh gak rewel gitu ya Yang penting suaranya kenceng, nyaman di kuping Enak buat dengerin lagu atau nonton video Ya menurut saya sih udah cukup banget yang ini By the way buat yang mungkin nanya soal latency Ya mungkin ada khawatiran latency nya gak oke Kalau buat main game ya seperti TWS kebanyakan ya ada latency nya Sedangkan kalau buat nonton kayak di Youtube, di Netflix Itu sih aman semua gak ada masalah kalau menurut saya Untuk baterai di TWS ini kan diklaim bisa tahan 32 jam Itu lama banget Saya gak ngitungin secara pasti Tapi emang pas saya pake dia gak cepet abis baterainya awet Dan pemakaian sehari-hari kayak misalnya dipake buat di kendaraan umum Atau mungkin nonton sambil pake sebelum tidur Mungkin ini bisa tahan semingguan ya dalam 1x full charge Jadi mestinya sih gak cepet abis Satu lagi sekarang kita tes untuk mikrofon Langsung aja kita denger hasilnya untuk perekaman di indoor seperti sekarang Dan juga nih saya tes di outdoor Ya sekarang ini kita coba untuk kuatitas mikrofon dari Soundcore Live P2 Mini saya rekam ke Samsung Galaxy Z Fold 4 Seperti ini suaranya mungkin bisa denger sambil saya ngomong sekarang Dan di luar tuh lagi hujan Jadi ada beruduk-beruduknya lumayan kenceng Mungkin kedengaran atau enggak Saya gak tau nih Kedengaran atau enggak Dan mungkin kalau sekarang saya nyalain ambience ya Suara kayak lalu lintas gitu ya Misalnya kita berisik lagi di jalan kurang lebih Ya simulasi seperti ini Jadi apakah suara saya mesti terdengar jelas Apakah cukup bisa nge-cancel suara ini Supaya gak kedengeran terlalu gimana banget di mikrofonnya Coba tulisnya mendapat kalian pada kolom komentar di bawah Dan abis ini kita coba untuk tes di luar juga ya Tes di outdoor Kira-kira gimana perform Ya oke sekarang ini untuk tes mikrofonnya Dari TWS yang sama Outdoor Coba sayangnya sekarang Anginnya lagi gak banyak nih Lagi mendung Jadi anginnya tipis-tipis doang Jadi gak bisa mendapatkan Apa ya sample audio di mana Saya ngomong terus angin lagi kencang Tapi untuk outdoor ya Hasilnya kurang lebih seperti ini Jadi kalau dibandingkan sama yang indoor tadi gimana Oke atau enggak Silahkan terus mendapat kalian Ada kolom komentar di bawah So untuk TWS dengan harga yang terjangkau Apalagi ada kupon dan promo yang bisa dimanfaatin Soundcore Live P2 Mini menurut saya adalah alternatif yang cocok Apalagi bagi mereka yang memang punya preferensi ke soal bass yang lebih menonjol Baterainya tahan lama Jadi mestinya udah cukup untuk memakai sehari-hari Kekurangan ya Paling kayak gak ada aplikasi Gak ada fitur yang macem-macem Seperti active noise cancelling Atau wireless charging Cuma menurut saya bisa dimaklumi Dan sama sekali bukan masalah Untuk harga yang dibayarkan Jadi ya Buat yang mungkin berminat Bisa langsung cek aja link yang saya taruh pada kolom deskripsi di bawah Untuk sekarang guys segitu aja dulu ya Review saya tentang Soundcore Live P2 Mini Makasih banyak nonton Sampai habis Sampai ketemu lagi di video berikutnya Dan seperti biasa Have a nice day